Pengusutan insiden kecelakaan tambang yang menewaskan dua pekerja di Dusun Tambang 10, Keupatan Bangka Selatan masih terus dilakukan. Kasatres Krim Polores Bangka Selatan AKP Chandra Satria Adi Pradana mengatakan, dalam dua hari lalu pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap empat orang pegawai PT Timang. Penyidik akan kembali menyuruhati 15 orang terkait insiden kecelakaan tersebut. Sebagai tindak lanjut dari pengembangan pengusutan insiden kecelakaan tambang di IUP PT Timah tersebut. 15 orang yang akan dimintai keterangan diantaranya saksi para pekerja, operator alat berat, dan dua pegawai PT Timah. Rencananya para saksi akan dimintai keterangan pada selasa pekan depan, guna mendukung proses penyelidikan untuk mengungkap insiden kecelakaan tambang yang menewaskan dua pekerja. Hari ini kita melakukan pemeriksaan lanjutan dari kemarin. Hari ini kita pemeriksaan salah satu staf yang bertanggung jawab langsung di TKP. Kalau untuk rencana pemeriksaan selanjutnya, dari kita berkoordinasi dengan PH PT Timah, mereka meminta untuk dilakukan pada hari selasa dan rabu minggu depan. Berapa orang rencananya? Rencananya yang akan hadir pada hari selasa dan rabu 14 orang. Itu apa? Pekerja atau karelan? Ada saksi-saksi yang ada di lapangan dan ada yang juga staf. Sementara itu Ketua DPRD Bangka Selatan Erwin Asmadi mendukung penuh langkah Polres Bangka Selatan untuk terus mengusut insiden kecelakaan tambang yang menewaskan dua pekerja di lokasi. Menurutnya dengan adanya pengusutan ini dapat diketahui penyebab kecelakaan tambang tersebut. Kita berharap itu jangan tetap berkelanjutan lah. Jadi tahu nanti siapa yang salah dalam hal ini pengawasan K3-nya PT Timah itu seperti apa sih. Kalau prosedurnya memang salah dari PT Timah? Ya kalau prosedurnya salah ya harus ada tersangka dong dari PT Timah. Dari Bangka Belitung, Eko Septianto Rasim, TVRI Bangka Belitung, mengaporkan. Terima kasih.